Mabuk, keroyok korban lalu bawa kabur motornya Dua pemuda ditangkap anggota reskrim Polsek Gayungan Setelah terlibat pengeroyokan dan perampasan motor di jalan Kerto Menanggal Perbuatan itu dilakukan M. Junaidi, 21 tahun, warga jalan Bogen, Tambak Sari Dan M. Afandi, 23 tahun, warga jalan Rungkut Tengah Terhadap korban Akas, warga Ngas Sidoarjo Informasi yang dihimpun, kejadian bermula korban bersama tiga temannya Dengan mengendarai motor melintas di jalan Kerto Menanggal pada 16 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 Tiba-tiba dikejar dan dihentikan oleh M. Junaidi dan M. A. dengan alasan korban mempunyai masalah dengannya Setelah itu, M. Junaidi mencabut kunci kontak motor korban lalu diberikan kepada M. A. Tak lama kemudian, datang lagi dua teman tersangka dan langsung memukul korban Akhirnya terjadilah pengeroyokan Korban sempat melawan, tapi karena kalah dan melarikan diri dengan meninggalkan motornya di TKP Kemudian dibawa kabur para tersangka Korban akhirnya melaporkan kejadian yang dialami ke Mapolsek Sukomanunggal Anggota yang mendapatkan laporan segera meluncur ke TKP dan menemukan dompet berisi KTP milik salah satu tersangka Berbekal KTP itulah, anggota lalu mendatangi alamat sesuai di KTP dan akhirnya berhasil menangkap dua tersangka Sedangkan dua temannya lagi yang terlibat masih dalam pengejaran Sementara itu M. Junaid, M. J. dan M. A. berterus terang baru sekali melakukan perampasan motor Tersangka juga tidak menyadari bila dompetnya terjatuh saat pengeroyokan korban di jalan Kerto Manunggal Keduanya berdalih usai merampas motor akan mengembalikan motor ke pihak korban